Halo, perkenalkan, saya Sabina, pesekilan kristi, perwakilan dari kelompok 5, kelas 11-9, akan mempresentasikan video kami tentang wawancara kepada salah satu pelanggu seni rupa yang ada di posarang, yakni Bapak Yohanes Haryono. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baiklah. Jidurhan, untuk awal, mungkin saya akan bertanya, bagaimana sih Bapak dulu bisa menekuni karya seluruh? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Saya merasa bahwa sendiri muncul karena saya itu punya berguma, jadi berguma itu keadaan, keadaan yang sangat susah. Sehingga ide muncul dengan sendirinya untuk membuat faktor itu. Karena ada, apa, karena ada, mengalami kesusahan, ya kesusahan yang dijelaskan oleh Pak Yohanes ini. Jadi, sepatu mau menikah, sesudah menikah, karena sudah menikah itu kan, kita kan tidak punya puja, kan diri itu. Jadi lantas, besarnya menggali kemampuan saya sendiri. Jadi, menggali kemampuan saya sendiri, setiap waktu saya masih kecil, arti hidupan. Jadi, Pak, kalau beritahu, berarti, mulai mengambil keadaan-keadaan ini, adalah fotogida? Ya, ya, saya kemampuan seperti ini kan sepertinya, jadi kemampuan diri sendiri. Dan, seterusnya, saya pelajari skala pantung, jadi skala pantung jadi manusia, ya. Skala pantung manusia, itu kan masalah dari DBG, skalanya DBG atau Meklendero. Jadi, itu saya ajari. Sampai sekarang ini, saya tetap menggunakan ukuran-ukuran skala pantung itu dari Meklendero dan DBG itu. Dan hasilnya seperti ini. Dibitun, Pak. Kalau belum tahu, selama buktaya DBG ini, apakah mendapatkan banyak lintangan atau yang lain-lain, mungkin salah satu bisa diceritakan? Kalau masalah lintangan itu, sebenarnya banyak sekali lintangan. Banyak sekali lintangan, ya. Contohnya begini, saya akan membuka kerja, kalau pantung ini kan boleh tahun 2001, ya. Nah, tahun 2001 itu, saya belajar dulu, tidak langsung sukses. Jadi, saya susah banyak itu mempelajari skala pantung ini dan saya praktek juga. Jadi, benar-benar belajar. Jadi, tidak langsung sekaligus, saya langsung buka, masuk langsung jadi tiga. Jadi, saya buka ini, tahun 2001. Dalam membuat patung ini apa saja, Pak? Beran dasar, saya membuat patung ini, selain daya kayu, itu bisa semen. Semen, 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 patung semen besar. Terus, antara kata saya dari, dari apa, mau hajar batu, saya pun juga bisa. Karena, seorang pengat patung itu, kan sudah belajar skala patung, ya. Itu bisa, join batu itu bisa. Karena ada anatomi skala patung itu. Pasti bisa, setiap sembilan itu pasti bisa. Kalau sudah menguasai skala patung, anatomi patung. Ini, Bapak, apakah pernah bentuk event, Bapak? Dan apakah yang Bapak, apa hasil Bapak sendiri yang salah mengejauh untuk si perjalanan? Selain untuk, dari patung-patung yang ini kan, ini sudah beriak. Seperti patung ini, sepuluh, panggung doanya, itu kan ciri khas dari sini. Selain itu, Bapak pernah membuat patung yang lain? Harja, ya, punya, itu, itu pengalaman, pengalaman menyenangkan dan pengalaman menyedihkan. Nah, itu, itu pengalaman menyenangkan dan juga mengecewakan. Kenapa? Satu, dulu, wali kota tahun, wali kota tahun, berapa ya, tahun 2011, itu mengadakan lomba cipta patung Panjaya Selurut Namun, ya. Nah, itu, pesertanya banyak orang datang di situ dari mana-mana. Nah, katanya, siapa saja yang menanti dapat juara pertama, dia akan mendapatkan orderan pada waktu ulang tahun ke gini, itu akan membuat patung Panjaya Selurut Namun, itu kalau bila orangnya itu juara pertama. Awalnya, pada waktu Pak Yohanes itu dalam forum berkumpul bersama untuk melaksanakan lomba itu, Pak Yohanes minta waktu pembuatan patung itu selama 3 bulan. Karena apa? Karena saya membuat patung itu dari kayu. Nah, temannya, teman-teman, itu membuat patung dari semen, dari bibel, bibel gelap, ya. Mereka minta waktu 1 bulan tengah. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Membuat patung kayu itu lebih susah dari patung-patung itu. Nah, pada akhirnya Pak Yohanes sekitar waktu 3 bulan itu disetujui oleh biad paniknya. Nah, akhirnya selama saya membuat patung itu, Pak Yohanes berkuasa, berdoa. Saya tidak tahu namanya Pak Yohanes merbangun, saya tidak tahu. Tapi dalam hati saya, saya percaya pada Tuhan yang makuasa. Kalau saya minta petunjuk, tapi saya lebih petunjuk oleh Tuhan, nanti wajahnya pasti melalui limpi apa-apa, pasti saya dikasih tahu. Ternyata, itu benar. Saya dikasih tahu wajahnya Pak Yohanes merbangun itu, ya pakai pegang panis, terus ditak bajuan, pakai simpangan, ya. Terus pakai jaringan, dan pakai celana kompor. Nah, itu. Terus itu, Pak Yohanes, tahu kalau saya merbangun itu, keringat paginya. Terus saya langsung lukis itu. Nah, saya lukis, langsung saya mengambil kayu dan saya pahat. Akhirnya, jadilah Pak Yohanes merbangun yang Pak Yohanes merbangun yang Pak Yohanes buat tadi, sesuai dengan limpi tadi, ya. Terus, Pak Yohanes mendapatkan kabar dari titik tentara, namanya Pak Arianto. Itu teman saya, teman, juga lomba di situ. Beliau, SMP saya, bapak Pak Yohanes, selamat Pak Yohanes, jualan pertama. Saya tidak percaya itu, Pak. Nantinya, jangan bohong, Pak. Teman-teman banyak yang bagus kok, Pak Yohanes kok dapat jualan satu. Kalau tidak percaya, Pak Pak, nanti itu saya kebalik tetap. Tadi dapat pegang dan pengajaran ada sesuatu uang. Ternyata benar adanya Pak Yohanes mendapat jualan sama. Dan sesuai dengan apa tadi, percayaannya itu ternyata bohong. Sananya bohong, jadi orderannya itu tidak dikasihkan saya. Tapi mungkin dipakai sendiri, gitu. Dan sekarang, karena Pak Yohanes ini dipakai orang itu, Tidak tahu ya, ditaruh di mana, ya di buat di mana. Mungkin di sekitar. Mungkin di masyarakat baru ini mungkin, ya. Atau di sekitar nanti di situ. Pakai kreis gini. Itu cipta aneh Pak Yohanes. Jadi sebenarnya tidak boleh kalau dibuat orang itu tidak boleh. Karena itu hak cipta. Tapi biarlah dia, tidak apa-apa. Kalau dulu saya agak emosi. Ya enggak enak aja kalau begitu kan. Tapi sekarang, begini. Masalah seperti itu, tidak usah. Bisa usahkan. Dimaafkan saja. Dimaafkan saja. Sama sekarang ini yang penting kita itu, Kembali hati. Sabar. Sabar, belajar. Liatin pada murah. Pasti berhasil. Itu pesan Pak Yohanes. Sama dari Dik. Tapi mungkin besok, Sampai-sampai pasti sukses. Kalau, Tadi apa? Palingnya Pak Yohanes ini bisa terasakan dalam hati. Itu pasti berhasil. Sekarang walaupun ditampak orang, Pertama apa di... Di apa? Pokoknya, Dirung seorang tidak usah bales. Pokoknya. Terus diam saja. Tidak usah. Balas. Pokoknya. Nanti biarlah. Bukan sendiri yang mengatur hidup kita. Kalau untuk pengejaan, Mungkin bisa dicitakan, Pak Tung yang paling lama Dan paling sebentar waktu pengejaannya itu Bagaimana ya Pak? Sebenarnya, Di seluruh dunia, Yang paling rumit itu membuat Tantung manusia. Jadi, badan manusia itu paling rumit. Sebenarnya, Yang paling rumit itu membuat badan manusia. Tidak. 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 Kenapa kok? Rumit. Karena, Badan manusia itu Harus Detel. Ukurannya harus detail. Sesuai dengan ukurannya. Entah ini 1 meter, 2 meter, Atau idealnya seperti manusia itu Harus detail. Karena apa? Karena ini badan manusia. Tidak pakai baju. Itu paling susah sendiri. Dan itu kartunya agak lama. Biasanya begitu. Sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kalau membuat patung manusia. Itu tidak pun selain ini loh ya. Selain patung lain, Tidak. Yang lain-lainnya itu sama. Susah. Kalau yang paling cepat, Itu membuat patung manusia Yang pakai baju. Yang pakai baju itu paling cepat. Karena apa? Yang dimilai dari Manusia pakai baju itu Terutama beberapa wajah. Yang kedua, Skala patungnya. Masalah baju itu kan Tadi yang membuat itu kan Kalau sudah terbiasa, Senin itu mudah. Itu Mudah kalau pakai baju. Tapi yang sesuai itu, Yaitu Badan manusia. Badan manusia. Terus detail. Mungkin untuk sekarang kan Banyak ya Pak Seniman-seniman muda Yang baru terjun. Mungkin Bapak bisa Memberi inspirasi atau harapan Baik seni muda di Indonesia Sekarang ini Mungkin Bapak ada masukan Atau Ada sedikit harapan. Ini Kalau Pak Yanis 9 Ya Mengatakan Asam Pada penyakar yang baru Menlejuni Bidang seni ya Itu begini Jangan putus asam Setiap Setiap perjuangan Membuat patung itu Seni Pakat itu Ya tidak mudah Harus Dengan perjuangan benar-benar Tidak semudah itu Membuat patung Bagus Atau Detel itu Tidak mudah lah Ya Jadi Harus Belajar terus Belajar 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 Sampai kapanpun belajar Tapi Kalau sudah bisa Membuat patung Manusia Tidaklah Jangan sombong Begitu Jangan sombong Kenapa? Satu Kemampuan manusia itu Datangnya dari Tuhan Bukan dari manusia Begitu Kalau sudah punya Sekil Punya Pemanggian Untuk membuat Kaya seni Sudah bisa Janganlah Tidaknya Merasa bisa Karena Nanti kalau Merasa bisa Dia akan terjatuh Pasti Dia akan terjatuh Kenapa? Di atasnya itu Masih ada Yang lebih bagus Itu pengalaman Dari Pak Iban Begitu Karena Banyak orang Yang sombong Jatuh Pernah Pak Iban Ada Makanya Pesan Pak Iban Kalau Seandunya Mereka Yang Masih berlalu Menjuri seni Harus belajar Dengan seni Sungguh Dan belajar Jangan Merasa Puas Jangan Merasa Sudah Puas Jangan Puas Jangan Merendah Diri Saya yakin Pasti Anda Menjadi Senimat Yang Ingat Pasti Pesan 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 Pak Iban Mungkin dari kami Sekian dulu Pertanyaan kami Semoga Kami Dapatkan dari Pak Iban Dari kisahnya Pak Iban Ini Menjadi inspirasi bagi kita semua Terima kasih Pak Iban Selamat 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 menikmati